Masjid Raya Al-Osmani Warnanya yang kuning mencolok membuatnya begitu gampang dikenali. Tak banyak yang tahu, masjid di jalan Komodor Yosudarso ini adalah masjid tertua di Medan. Masjid Raya Al-Osmani ini merupakan masjid yang memiliki perpaduan arsitektur lima budaya. Mulai dari timur tengah yang terlihat pada kubah persegi delapan, arsitektur India yang tampak pada ukuran tiang, arsitektur China yang terlihat pada setiap pintu masjid, Melayu dan Spanyol yang terlihat dari warna dan desain bangunan. Terdapat tiga pintu utama berukuran besar di masjid ini. Selain dapat melihat berbagai macam arsitektur budaya, di dalam masjid Megah ini kita juga dapat melihat sebuah mimbar antik terbuat dari kayu ukir yang digunakan hotib untuk ceramah sholat jumat yang masih terjaga pada masanya hingga sekarang. Masjid Raya ini adalah peninggalan kerajaan Delhi dan dibuat oleh Sultan Osman Perkasa Alam di tahun 1854. Awalnya, masjid ini hanya berukuran 16x16 meter dan seluruh bangunannya terbuat dari kayu. Di belakang masjid ada beduk tua yang pertama kali digunakan di zaman Sultan Osman Perkasa Alam yang masih kokoh. Namun, beduk ini tak lagi digunakan dan disimpan. Ini multi-kultural, kalau kami katakan. Di sini banyak, berbindah dari beberapa seni kemuralannya, kegayaannya. Indianya ada, Eropanya ada, Timur Tengahnya juga ada, selanjutnya Cinanya juga ada, kemudian dipadukan menjadi satu, menjadi Melayunya pun ada. Subhanallah, cahaya Ramadan memancar indah dari masjid cantik ini. Jika Anda tengah berkunjung ke Medan, jangan lewatkan untuk berbuka puasa di Masjid Kuning. Anda akan disuguhi sajian khas Ramadan bubur pedas. Alhamdulillah. Dari Medan Sumatera Utara, Yudar Bahar, MNC Media memberitakan.